Terima kasih telah menonton! Pelaku leluasa menguras rumah korban karena saat bersamaan pemiliknya sedang berbelanja. Pelaku berhasil masuk ke dalam rumah dengan merusak jendela. Rumah dalam keadaan kosong karena ditinggal oleh pemiliknya untuk belanja ke minimarket yang berada di sekitar komplek rumah tersebut. Jadi saat itu rumah dalam keadaan kosong. Ada pun modusnya, pelaku masuk ke dalam rumah dengan cara mencontohnya pintu menggunakan linggis dan tahan usi. Sehingga masuk ke dalam rumah dan berhasil mengambil barang-barang perhiasan berupa emas dan berlian yang berbentuk cincin, balung, gelang, dan anting. Tersangka menyatakan barang bukti yang ditujukan polisi itu hanya sebagian dari yang sudah mereka curi. Sebagian lainnya sudah dijual dan uangnya dihabiskan untuk berfoya-foya. Sekitar lima bulan yang lalu dengan kasus yang sama, pencurian juga. Demikian dekat-dekat. Korban nggak sempat ketemu sama pelaku. Sebagian punya saya, saya jual. Sebagian punya dia belum. Apa aja yang dijualnya, Mas? Ijin gelang. Buat apa hasilnya, Mas? 23 juta. Itu buat apa? Buat berkosong-berkosong yang dikenal. 10 minum. Obot mabok ya? Pakai narkoba juga? Enggak. Mas keluar kapan terakhir, Mas? Keluar dari lapas kapan? Kebaran utama. Akibat ulahnya, kedua tersangka kembali harus hidup dalam penjara lima tahun. Saat ini polisi masih memburu penadah barang curian tersebut. Amir Hamzah dan David Purba melaporkan dari Palik Bapak. Selamat ya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.